Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menceritakan dua alat yang namanya Sonsystem Portable untuk sebagai aktif portable biasanya kan digunakan untuk acara-acara yang pindah-pindah dalam kelas ke luar kelas atau kemana pun juga yang dimau. Nah, alat ini banyak disertapi dengan kebutuhan yang memang sangat perlu karena apa? alat ini biasanya ada make-nya ada make wireless 2 biasanya. Kemudian ada selain untuk make, kita ada mencolokan untuk dari tempat lain dari laptop bisa masuk sini. Atau yang dari luar, berupa bluetooth juga bisa. Kemudian dari flash disk juga bisa masuk sini. Oke, nah alat ini selain juga sebagai pengeras suara dia juga ada hiburannya. Kenapa? Ini ciri khas sebuah alat untuk rumah tangga ataupun bukan untuk profesional sistem. Jadi cenderung ke rumah tangga. ini adalah alat yang berupa saklar untuk lampu. Kucuk jepangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini jajamnya ada lampunya. Ini sebagai ciri dari alat untuk kebutuhan rumahan. Jadi bukan untuk sistem besar profesional, bukan ciri khasnya rumah tangga. Karena ada nilai untuk hiburannya. Dan alat ini sebenarnya ini melek sekolah karena di budang tidak kepake. Menurut saya ke sana cerita-cerita ternyata di budang ada alat yang tidak kepake. Maka ini saya bawa untuk saya perbaiki. Dan permasalahnya make-nya ada ketemu tapi sudah hancur. Jadi tidak bisa digunakan lagi make wireless-nya. Maka ini nanti tetap menggunakan make apa itu namanya dari kabel. Nah, bagaimana agar bisa digunakan make wireless lagi? Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama yaitu beli make yang frekuensinya sama. Yang kedua beli make wireless yang selokannya simple. Nah, intinya adalah yang ini kita akan menunjukkan bagaimana cara masang make wireless dengan yang simple ya. Jadi juga kemana-mana tidak repot. Artinya make wireless repot itu make wireless bagaimana? Yaitu make yang harus karena ini tidak pakai listrik ini dalamnya sudah ada baterai jadi dimanapun bisa digunakan. Maka sebaliknya kita juga make wireless yang tidak perlu listrik. Jadi langsung dicolokin bisa. Nah, gitu kan. Karena ada make wireless yang harus pakai listrik juga. Maka jangan pilih itu. pilih yang tidak pakai listrik. sepatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana memilih make wireless ataupun cara masang make wireless yang simple. Oke, saya akan tunjukkan barangnya. Nah, barangnya ada dua seperti ini. Ini adalah make wireless yang 1 mic. 1 mic. Kemudian satu lagi ini ada make wireless yang 2 mic. itu ya. 2 mic isinya 2. Jadi satu unit receiver atau penerima itu bisa menerima 2 mic sekaligus. Nah, saya akan mencoba 2-nya ya. Nah, Kita akan buka dulu seperti ini. Jadi di dalamnya itu ada alat seperti ini. Ini make unitnya. Kemudian ini penerimanya. Jadi suara itu dari sini masuk dilempar kepada penerima ini. Baru penerima ini bisa masuk. ini karena disolokan di sini. Tempat mic kabel. Kemudian mic ini bisa hidup karena apa? Karena diberi baterai. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini ya. Ini penerimanya. Nah, penerimanya dipasang dulu baterainya seperti ini. Ini kalau beli Rp15.000, Rp25.000, dan sebagainya. Rp6.000. Ini kalau di-on kan ini akan hidup. Ya, akan hidup langsung. Kalau ini hidupnya warna biru. Kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan. Kelihatan enggak apa-apa ya? Sebenarnya sudah. On, ini akan biru. Berarti ini siap digunakan. Kalau unit ini kehabasan baterai, ini ada colokannya, charger-nya. Charger HP biasa. Oke ya, kita masukkan dulu ya. Ini kita masukkan, colokannya di sini ada dua, yaitu mic dan untuk gitar. Jadi kita bisa milih yang mic juga bisa, yang gitar juga bisa. Ada perbedaan, kenapa milih mic, kenapa milih gitar. Kalau yang gitar itu suara asli, enggak bisa di-tone. Di-tone itu maksudnya ditambah bass atau triapet, enggak bisa. Tapi kalau yang bass, apa yang gitar, bisa ditambah bass maupun travel-nya. Oke, kita masukkan yang gitar dulu ya. Nah, ini sudah masuk unit-nya. Oke. Kemudian kita akan masang untuk mic-nya. Jadi mic ini ada dua tenaga untuk sesuai hidup. Bacaranya dua. Kita pasang biasanya yang minus bagian dalam, yang plus bagian luar. Biasanya begitu. Nah, oke. unit-nya tidak terpasang. Sudah terpasang baterainya. Dan tidak menutup karena fungsinya untuk biar tahu saja kalau ada baterainya. Nah, nanti kalau dipakai beneran, baru dipasang. Karena nanti kita bukar masuk kanan dari wajat. Bukar pasang ya. Karena ini di-onkan. Onkan cara agak lama. Nah, dia akan hidup seperti ini. Sudah hidup seperti ini. gitu ya. Oke. Berarti kita kecilin dulu ini. Semua volume yang ada di pesawat ini kita kecilin. Jadi biar nanti tidak kaget. Kemudian pesawat baru kita on-kan. Nah, sebagai tandaan ini hidup dan ini akan menunjukkan ke posisi default mereka. Asli mereka. cek, cek. Nah, ini sudah masuk kanan. Berarti ini ini line make-nya di sebelah line gitarnya sepat-pat. Satu, dua, tiga. Cek. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, ini ya. Ini bawah ya. Jadi pakai colokan yang ada tulisannya gitar. Jadi ini luk gitar. Kemudian kita pindah ke yang colokan yang ada tulisannya. Bumanya di sini. Cek, 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 cek. Nah, ini kedengaran kan? Satu, dua, tiga. Ini yang dari make. Dari colokan make. Jadi suaranya besar di tone artinya bisa ditambah treble. Bass dan sebagainya. Cek, satu, dua, tiga. Halo, halo. Cek, cek, cek. Nah, ini kedengaran suaranya lebih tebal. Bass yang keluar. Kemudian dari bawah ini treble ya. Cek, 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 cek. Satu, dua, tiga. Testing. Ini treblenya keluar. Kalau pertunjuan treblenya kecil itu agak berluang untuk feedback atau mengin. Maka volume-nya kecilin dikit. Selamanya itu ya. Testing. Satu, dua, tiga. Cek, cek, cek. Nah, gitu ya. Ini treblenya penuh ya. Test, 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 test. Ini tanpa treble. Test, 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 test. Satu, dua, tiga. Nah, gitu ya. Kalau bingung disepel di separuh semuanya aja. Atau pada jam 12. Nanti tinggal karakter dari yang pakai. Kalau orangnya nadanya bass berarti kita tambah treble. Tapi kalau nadanya treble, ada bass yang berarti tambah. Gitu ya. Best, satu, dua, tiga. Oke, ini volume-nya. Nah, ini ya. Ini sudah. Kita coba ya. Kemudian yang atas ini volume-nya untuk dari test disk. Oke, sudah rampung. Ini satu mic, satu unit mic sudah coba. Soalnya kayak gitu. Kita akan lupa yang menggunakan dua mic dari satu penerima, mic-nya dua. Kita coba dulu. Ini jadi ini satu unit selama unit pesawat. Ada dua mic wireless dan satu penerima. Sama, Pak? Sampai kebelit? Oke. Ini masalah, ini masalah, tadi banyak masalah. Terus yang mic-nya juga pecah, oke. Makanya ini jadi tani. Ini MKK wireless kan tuku frekuensi yang sama kan enggak ada. Susah. Maka kita tunjukkan ini. Tapi biar ada solusi. Jadi sekolah enggak repot. Karena ngapasur repot sekarang. Nah, ini sudah ada alat yang praktis, stabilizer yang praktis. Mungkin teknisi ini dan bungka. Mungkin dipasang. Betul. Ini mana-mana barang tuku larang dan mati. Ini yang masalah akhirnya bermasalah soal sama masalah ini jadi perbaiki. Menggap sakit pak. Dih, kapan gak menggap? Menggap? Dih, sampai saya menggap. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ini kita kecilin dulu volume-nya. Jangan lupa ini setelah di-on-kan dicolokin. Baru baterainya dipasang. nah, ini bagiannya sama. Nah, tadi itu satu masuk ke dalam, kalau ini kelihatan semua ini. Ini jelas ya. Jadi, kalau yang ada pair, itu sing negatif. Yang tidak pair, itu yang positif. Langsung on. Cek tegakannya langsung. Ini kliknya naik, on-nya naik. kalau tadi pencet lama, berhidup. Cek, 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 cek. Nah, plus 1, 2, 3. Ini unit yang pertama. Yang pertama ya. Oke, kita letakkan dulu unit yang pertama. Kita dulu. Oh, kita ambil yang kedua. Ini mulai sudah terpasangnya. Kita ambilkan saja. Cek, cek, cek. Ini mic yang kedua. Jadi, ini mic A ya. G on G. C, mic B. B, A, B, A, B. Jadi, ini dua-duanya hidup ya. Ini, kalau dilihat ini ada dua lampu. Ada dua lampu ini. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Nah, ini kalau satu dimatikan, saya lihat ini ya. Ini satu dimatikan. Nanti dia juga yang satu akan mati. Ya, gitu kan. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau pas menggunakan mic, misalnya Pak Kepala Sekolah sambutan, menggunakan mic, mic-nya kok mati? Bapak Ibu bisa lihat kontrol ini. Kalau mic-nya yang digunakan dua, harusnya dua-duanya hidup. Kalau satu, berarti ya satu hidup. berarti dia yang yang digunakan Pak Kepala Sekolah mungkin belum di-onkan. Maka, di-lihat di sini. Nah, gitu kan? Oke. Nah, kelihatan ya? Oke. Ini, saya letakkan di sini. Ini, saya coba yang satunya ya. Satunya. Untuk matikan, semuanya. gitu. Nah, gitu. Jadi, itu indikatornya. Nah, sudah saya coba kan dua buah mikrofon mic wireless yang cukup simple. Jadi, nanti Bapak Ibu kalau mau menggunakan cukup, hanya colokin ini saja. Karena kalau beli mikrofon aslinya ini, bawaannya ini, harus cari frekuensi yang sama. Itu yang sulitan. Mungkin kita dapat unitnya, merknya sama, tapi frekuensinya beda. Katanya enggak bisa bunyi, karena salah jalur. Kalau kereta api itu, ini jalurnya sini, nah, itu yang dibeli yang enggak bisa nyambung ya, enggak bisa ketemu. Oke, demikian teman-teman semuanya. Kita sudah mempraktekan. Jadi, nanti Pak Gurunya bisa memanfaatkan ini kembali menggunakan mic kabel maupun mic wireless. Untuk mic wireless sudah saya ceritakan mic yang efektif untuk alat ini. Jadi, ada dua yang ada isi satu mic atau pilih yang isi dua mic. Kalau di sini tersedia yang harga ekonomis yang satu mic itu 200, yang isi dua mic 400. Begitu. Begitu jadi banyak ya. Dan ini siap untuk diserahkan ke sekolah. Kemarin yang rusak pada jemput baterai, kemarin putih potensio, maka laporannya, Pak, ini dah mati total ini. Sekarang sudah lancar, sudah digunakan. Kemarin teknisinya sudah pakai plastik sudah oke. Dan untuk mic ya sudah diperbaiki. Untuk mic maupun lain untuk yang guitar bisa digunakan semuanya. Tulisan guitar ini sebenarnya kalau sound biasa itu, sound besar itu tulisannya out-in biasanya. Out-in atau lain-in. Itu sama dengan tulisan guitar. Karena ini untuk masyarakat umum maka dipilis guitar. Jadi ini bertanda sebagai unit untuk rumah bukan untuk profesional. Walaupun ini juga cukup lumayan untuk satu ruangan kelas cukup bagus ya. Cukup menjangkau. Oke, kalau ini lampu, ini saat ini on ini on unit, ini on lampu. Lampunya kayak gini loh. Ini sudah saya angkan ya. ini nanti kalau untuk pidato cukup menjangkau karena ada lampu kayak gini. Ada yang menarik ya. Maka sebaiknya untuk kebutuhan harian enggak usah dihidupkan aja, dimatikan. Namun kalau pas misalnya acara santai artinya acara rapat rampung selesai, terus baru break makan-makan ini diputar musik sama dipenuhi lampunya enggak masalah. ya cukup menghibur ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pidato jangan dihidupkan karena cukup mengganggu mata para pendengar, para audien itu akan melihat ini lampu yang hidup. Pasti itu tidak bisa ditar karena menarik. Oke, demikian ya. Video ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya menurut. Dan kalau masih ada kesulitan bisa hubungi saya. Kalau ada latar yang rusak biar diperbaiki teknisi. Bukan saya lihat yang berbaiki teknisinya. 081 567 737 434 bisa WA bisa telefon bisa konsultasi atau kalau di sekolahku repot banget aku cara menggunakan biaya masih asing bisa telefon enggak masalah. Jadi kalau nomor itu enggak harus nyetvis enggak harus beli tapi bisa untuk ya intinya untuk membantu kerepotan dari Bapak Ibu Guru sebagai orang yang memberikan ilmu pada siswa-siswanya. Itu ya. Jadi ikut memperlancar walaupun saya enggak datang dengan berbicara pun bisa lancar semua aktivitas video yang bagus karena memberikan ilmu untuk anak-anak bahkan untuk negara kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.